Hai gimana bro itu habis selesai motoran Om waduh masih mojek malam-malam ini oke oke Pak Romli mana nih siap-siap Pak Romli mana nih Pak Romli nih Oke sebentar kita invite dulu Pak Romli malam ini kita ditemani Pak Romli dan bro alat yang sebagian hausnya Halo Pak Romli seger banget ini kayaknya Pak Romli ya iya udah kelihatan ada ininya ada rohnya Alhamdulillah ya kita tunggu satu lagi ya silahkan Pak Romli di mulai silahkan Oke terima kasih ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman udah ada 52 peserta nih ya yang mengikuti bincang malam ini terutama narasumber kita Ungi Mawan dan kebetulan malam ini kita kedatangan kamu Mbak Fitri ya Mbak Fitri ini udah kelihatan belum ya Oi iya salam malam teman-teman semua sebentar lagi nih Mbak Fitri muncul ya baru 54 lan 52 orang nih Om iya biasa ada alan jadi 50an nggak ada alan nanti biasa 100 iya ntar saya nggak usah ada lagi aja Om deh hahaha Halo ya udah selamat malam Mbak Fitri malam lagi agak batuk nggak apa-apa ya oke nggak apa-apa nyantai aja kita ngobrol-ngobrol malam ini ya kebetulan malam ini episode yang ke-7 Mbak Fitri ya bincang malam kita untuk berbagi pengalaman tentang trading di Lobicuan ya bersama saya ada Bro Alan dan Um Himawan sementara mungkin saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Fitri nih ya karena mungkin nih teman-teman udah mulai banyak nih 65 ya Mbak Fitri iya halo semuanya terimakasih udah berniatan siap halo alhamdulillah Om baik sehat ya Alhamdulillah sehat semua nih yaudah silahkan dilanjut Pak Rombi oke makasih Om saya lanjut dulu ya teman-teman perkenalkan ya narasumber kita malam ini tamu kita malam ini Mbak Fitri ya dia itu member Logi Cuan yang sudah lama hampir satu tahun ya Om ya Mbak Fitri dari Tangerang Selatan beliau itu adalah ibu rumah tangga yang memang keseharian selain trading dia itu sebagai entrepreneur di bidang kuliner bisa diceritakan Mbak Fitri bisnis kuliner apa yang diserenggarakan yang digarap di rumah itu ya nah mungkin nanti juga akan berbagi dengan teman-teman berbagi pengalaman bagaimana dia bisa membagi waktu antara melayani anak-anak kemudian juga beliau juga bisa trading dan beliau juga bisa menjalankan bisnisnya silahkan Pak Fitri ya thank you Om Romli ya jadi sebenarnya ada beberapa bisnis sih jadi ada kuliner juga ada clothing line juga ada fashion cuma terakhir yang masih yang aktif banget ini si kuliner ini yang namanya itu ceket kecombrang awalnya itu sebenarnya dimulai dari aku tuh suka banget kirim-kirim makanan sama temen jadi kalau di rumah lagi masak merasa itu makanannya enak terus aku kayak suka kirim nah terus kan kalau mereka bilang enak aduh gue pengen lagi tapi kok gak enak ya maksudnya oh gue order aja deh dia bilang cuma kan kita gak buka orderan gitu tapi lama-lama terus banyak gitu kan akhirnya yaudah lah kita iseng-iseng aja gitu kan itu kan suami aku tuh siap kan dulunya nah akhirnya dia kayak yaudah kita ini deh kita ada tukang masak terus diajarin sampai bisa sampai bener-bener konsisten dirasa dan segala macem yaudah akhirnya kita coba buka PO gitu akhirnya dari buka PO terus pokoknya itu aku tuh mulai kayak buka PO antar temen ya belum belum official ada di Instagram atau e-commerce lainnya itu tuh sekitar bulan Desember terus abis itu kan langsung masuk ke pandemi di bulan Maret ya jadi kayak hype banget itu waktunya tuh kayak pas banget gitu itu cepet banget sih growth-nya jadi udah udah sampai kayak aku tuh gak pernah bayar influencer tapi kayak ada beberapa kayak celebrity tuh kayak yang order beneran order apa namanya organik gitu mereka tuh emang beli gitu jadi dari mulut ke mulut bener-bener yang mereka promoin gitu akhirnya bener-bener hype dan yaudah akhirnya buka Tokopedia lah buka di Grab Food dan sebagainya gitu nah terakhir ini tukang masaknya itu hamil jadi kayak yaudah akhirnya sekarang aku lagi mencoba kan sempet apa namanya sempet vakum udah 2 bulan inilah gitu sempet vakum akhirnya sekarang lagi kayak kemarin tuh Pak Fitri kemana aja gak pernah terabar iya aku lagi cari tukang masak jadi lagi tes-tes terus gitu makanya terakhir-terakhir tuh udah anak-anak offline kan jadi terabar pun udah mulai kayak keteteran jadi bener-bener yang lagi nyetir usahain bisa masuk entry terus akhirnya harus nyetir lagi jadi bener-bener yang gitulah gak fokus jadi tapi lumayan loh diantara gak fokus pun aku masih ada TP gitu jadi insyaallah mid of November kita udah mulai open order lagi untuk si kuliner ini oke jadi begitu Mawan Mbak Fitri ini trader yang dulu tuh trader jadi setiap hari ya full-time trader tetapi dia punya kelebihan om jadi dia bisa profit konsisten dengan menerapkan strategi yang om berikan gitu ya om dari samping itu beliau juga teman-teman selain trading harian beliau punya usaha sendiri di rumah dimana bahan-bahannya itu beliau tanam sendiri di halamannya nah gitu nah yang mungkin dalam hal ini ada satu ini juga mungkin dalam benak saya pertanyaannya kita menerapkan strategi um himawan dengan tebar jalannya kemudian ada satu hal Mbak Fitri itu bagaimana bisa mendapatkan harga terendah sementara teman-teman yang lain begitu disuruh um masuk harganya di HK ya sekian Mbak Fitri itu selalu ada satu tit di bawah nah gitu kemudian menjualnya juga cepat gimana caranya jadi kalau HK aku tetap harus HK karena apa aku harus punya barang dulu jadi aku gak pernah gak pernah duluan ngebit jadi aku pasti duluannya HK karena harus punya barang dulu gitu setelah HK nah mereka kan naik turun naik turun kan satu titik terus satu titik udah saya pasang tiga kali lipat di bit gitu nah jadi pada saat goyang-goyang itu dia gak ada kesempatan kan untuk ngambil di bit nah begitu terbang walaupun saya bitnya gak kemakan saya tetap punya barang untuk tepe tapi kalaupun dia masih kegoyang-goyang kena saya punya barang di bawah gitu loh jadi maaf kalau tiba-tiba tepenya duluan gitu karena aku konsisten memang di satu persen atau dua titik lah minim maksudnya pokoknya konsisten di satu sampai dua titik tapi banyak kan dua titik sih satu persen oke terkait dengan trading yang diterapkan oleh Mbak Fitri nih pandangan dari umpimawan ya terutama untuk member-member baru di logit Juan umpim dan bagi mungkin yang menyaksikan IG Live ini di luar logit Juan ya mungkin nanti beliau mereka tertarik untuk gabung gimana tanggapan dan saran-saran dari umpim ya terima kasih Pak Romli yang dilakukan Mbak Fitri itu benar ya jadi kalau HK ya kita harus HK karena memang tugas kita sebagai member logit Juan adalah untuk menstimulus market ya Mbak Fitri ya jadi itu memang benar dilakukan dan ini yang sering saya bagi Pak Romli yang 135 itu Pak Romli nah Mbak Fitri ini melakukannya karena memang sederhana ya Mbak Fitri ya ketika kita mau HK itu kita HK kalau nggak nggak sesuai dengan plane kita kita tinggal di beat sebelah kiri dengan 3 kali lipat di bawahnya lagi dengan 5 kali lipat dan itu sering saya bagikan di teman-teman nah berarti proven ya Mbak Fitri ya apa yang saya proven ya metode yang kita pakai untuk scalping yang tidak terlalu tidak terlalu bikin deg-degan ya bikin kita nggak menentu gitu loh nah ini teknik yang sangat baik ya yang sering saya share 135 itu karena apa? karena scalping itu nggak selamanya kita entry di satu tempat di satu harga dan kita nunggu deg-degan tuh naik turun naik turun ya tapi dengan dengan pola 135 itu membuktikan kalau Mbak Fitri itu proven dengan teori tersebut ya Mbak Fitri ya ya itu saya senang ya artinya banyak yang sudah mempraktekan ini Mbak Fitri selain Mbak Fitri juga banyak lagi teman-teman apalagi yang mempunyai jumlah lot cukup jumbo ya karena pada saham-saham yang memang rally itu sangat bermanfaat teman-teman jadi apa teori 135 yang saya ajarkan itu ya proven di teman-teman dan Mbak Fitri terutama ya bagus Mbak bagus Mbak keren-keren dan saya yang saya binggir bagi waktunya dengan 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 kegiatan yang cukup padat ya artinya dengan dengan metode tebar jala yang kita lakukan Mbak Fitri dengan apa kegiatannya yang cukup padat masih bisa masih bisa mendapatkan kegiatan dari market dan itu hal yang luar biasa ya artinya jangan kecil hati juga teman-teman yang memang waktunya terpotong untuk bekerja atau menjalankan aktivitas lain ini terbukti dengan Mbak Fitri yang tiap hari tetap take profit ya Mbak ini beliau cukup cepat tangannya ya dengan konsistensi cuan yang cukup banyak ya setiap harinya yang saya perhatikan itu di atas 15 emiten bisa 20 emiten ketika memang sedang konsen di trading ya Mbak Fitri tapi luar biasa luar biasa artinya teman-teman dengan metode seperti ini dengan kegiatan yang memang cukup banyak dengan pekerjaan yang teman-teman bisa lakukan itu tetap bisa trading kok seperti itu Pak Romli luar biasa Mbak Fitri umawan satu hal yang sangat menarik nih umawan dari Mbak Fitri ini dia bisa membagi waktu antara apalagi sekarang mungkin sibuk kembali karena memang bisnis kuriner ini sudah lama dia rintis dari 2019 kalau nggak salah jadi karena Mbak Fitri terpakum dia trading nah sekarang bareng dua-duanya itu bagaimana karena pagi-pagi harus ini ya mungkin harus pasang auto-sell atau gimana Mbak Fitri nambah nambah antar sekolah ternyata kan iya aku pagi antar sekolah jadi aku tuh jam 9 usahakan kalau masih di jalan misalkan kayak antar sekolah terus misalkan aku harus ngapain pokoknya jam 9 tank saya harus berhenti dulu karena apa itu udah pasti ada yang TP ada yang 6% ada yang 7% pokoknya itu saya 5 menit pertama itu tuh pokoknya koneksi saya betul lempat dodok iya lempat dodok tapi kalau ada yang aku lihat TP-nya yang di atas 5% udah pasti itu emiten yang loncat gitu saya karena nggak pernah saya tungguin lewat dari 1% jadi kalau ada yang 5-6% itu emang emiten pilihan yang sudah terkurasi jadi udah biarin aja udah biarin aja TP sendiri pokoknya jam 9 saya stand by pokoknya gimana pun caranya mau tiba-tiba berhenti di jalan mau masuk pura-pura parkir di pom bensin pokoknya saya berhenti aja setelah lewat 5 udah mulai marketnya slow udah mulai jalan lagi nanti kalau ada waktu saya masih curi-curi denger entry yaudah saya bisa entry gitu oke baik nah itu teman-teman jadi karena memang jam market kita itu jam 9 ya logicuan itu trading 2 sesi sesi pertama jam 9 sampai dengan jam 11 kemudian sesi 11.30 ya kemudian sesi kedua dari jam 13.30 sampai dengan jam 3 tambah Fitri itu pada waktu-waktu pagi ya walaupun memang dia menjalankan kesibukannya untuk mengantar anak-anaknya sekolah kemudian masih menyempatkan untuk TP kemudian sesi kemudian sesi kemudian sesi